Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lovania dari kelas 12, unggulan 2, SEMA Plus, BGRI, Cibino Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang mengenai sinopsis cerita sejarah Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody merupakan film biografi yang dirilis pada tahun 2018 Yang menceritakan tentang group band rock Inggris yang bernama Queen Film ini menceritakan kehidupan awal Freddie Mercury yang berujung pada penampilan Queen Pada konser Live Aid di Stadion Wembley pada tahun 1985 Bohemian Rhapsody disutradarai oleh Bryan Singer dan diproduseri oleh Graham King Dan mantan manajer Queen yaitu Jim Beach Film ini merupakan film biografi musikal terlaris sepanjang masa Mengambil latar 1970, Farah Bulsara Yang merupakan seorang mahasiswa parsi India dengan bekerja sebagai panangan bagasi di Heathrow Airport Pada saat itu, ia kerap menonton sebuah band lokal yang ia ikuti bernama Smile Yang tampil di sebuah klub malam Setelah mereka selesai tampil, ia bertemu dengan gitaris Smile yang bernama Brian May Dan juga drummer yang bernama Roger Taylor Dan menawarkan diri untuk bergabung menggantikan vokalis utama mereka yang baru saja keluar dari band Awalnya, Roger dan Brian merasa ragu untuk menerima Farah Terlebih dari dengan fisiknya Akan tetapi, hal itu tidak membuat Farah putus asa Farah bernyanyi dan memamerkan apa saja yang bisa ia lakukan Dan dengan pertimbangan, akhirnya Brian dan Roger mau menerima Farah sebagai vokalis pengganti tim Farah kemudian membentuk band bersama John Dakin, Roger Taylor, dan Brian May yang diberi nama Queen Mereka mendapat perhatian dengan penampilannya di atas panggung Setelah itu, Farah memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Freddie Mercury Seperti nama yang kita kenal saat ini Freddie dan kawan-kawan barunya akan menggelar konser di Inggris menggunakan minivan Lalu kemudian menjualnya demi membiayai rekaman pertama mereka Pada 1975, band Queen memulai tur ke Amerika dengan mengandeng pengacara Jim Beige yang bernama Tom Hollander Kemudian, Queen bersama Ray dan Beige bertemu produser rekaman Amy Ray Foster Untuk membuat album-album berikutnya Setelah itu, Freddie mulai membuat dunia terpesona dengan lagu-lagu hits ciptaannya Musik dan lirik yang dibuatnya dibilang aneh Akan tetapi, hal itu justru disebut mahakarya Salah satu lagu yang paling fenomenal yaitu Bohemian Trapsody Yang dibuat karena ide-ide liar di kepala Freddie Akan tetapi, ide liar Freddie justru membuat hidupnya tak terkendali Mulai dari melawan diri sendiri, perselisiannya dengan banyak orang Dan juga hubungan cintanya dengan Mary Alstine Bohemian Trapsody juga menceritakan karir Queen Hingga mereka bisa tampil bersama di Live Aid 1985 Penampilan tersebut merupakan 6 tahun sebelum akhirnya meninggal Karena didiagnosa AIDS Demikian sinopsis singkat mengenai tentang film Bohemian Trapsody Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb